Konflik di Rusia masih berlangsung. Beberapa penyerang menyerbu masuk ke sebuah gedung konser besar di Moskow pada hari Jumat 22 Maret 2024 dan melemparkan tembakan di kerumunan orang. Mengutip AP News, tragedi tersebut menewaskan sedikitnya 40 orang, melukai lebih dari 100 orang, dan membakar tempat tersebut hanya beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin mengukuhkan cengkeramannya pada kekuasaannya dalam sebuah kemenangan besar dalam pemilu yang sangat terorganisir. Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut dalam sebuah pernyataan yang diposting di saluran afiliasinya di media sosial. Namun hal itu masih belum dapat diverifikasi secara independen. Masih belum diketahui pasti apa yang terjadi pada para penyerang setelah penggerebekan tersebut yang oleh para penyelidik negara diselidiki sebagai terorisme. Serangan itu menyebabkan gedung konser terbakar dan atapnya runtuh. Serangan tersebut merupakan serangan paling mematikan di Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan terjadi saat perang di Ukraina memasuki tahun ketiga. Bahkan, wali kota Moskow Sergei Sobyanin menyebut serangan itu sebagai tragedi besar. Kremlin mengatakan Putin diberitahu beberapa menit setelah para penyerang menyerbu masuk ke balai kota Krokus, sebuah tempat pertunjukan musik besar di tepi barat Moskow yang dapat menampung 6.200 orang. Serangan itu terjadi ketika kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan penampilan band rock Rusia piknik. Otoritas Kesehatan merilis daftar 145 korban luka. 115 diantaranya dirawat di rumah sakit, termasuk 5 anak-anak. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton